Manchester United merupakan salah satu klub besar Eropa yang menjadi tujuan karir para pesepak bola. Sejak beberapa musim terakhir, tim berjuluk Setan Merah itu selalu gencar berburu pemain baru untuk mengembalikan performa terbaik mereka. Sejauh ini, Drag Devil setelah menghabiskan lebih dari 200 juta ponsterling untuk membeli pemain baru seperti Anthony, Lisandro Martinez, Martin Dubravka, Tyrell Malaysia, Kasemiro hingga Christian Eriksen. Namun, hingga pertengahan musim 2022-2023, penampilan MU di Liga Premier Inggris masih sering pasang surut. Demi menambah daya gedor, MU tengah mengincar seorang striker baru sebagai mesin gol. Namun sejauh ini, dari beberapa pemain yang menjadi incaran justru tak kunjung mencapai kesepakatan hingga akhirnya ditikung oleh klub lain. Dan berikut adalah 5 pemain yang dikabarkan sepakat tapi gagal merapat ke MU. Sejak era kepelatihan Eric Ten Hag, nama jurian Timber sangat ramai dikaitkan dengan tim Setan Merah. Back asal Belanda itu menjadi salah satu incaran Ten Hag untuk memperkuat lini belakang Drag Devils. Timber sebelumnya merupakan salah satu pemain andalan Eric Ten Hag di Ayak Amsterdam. Karena itu, sang manajer ingin memboyongnya ke Inggris. Namun, Manchester United pada akhirnya gagal mendapatkan jasa Timber karena sang back memutuskan untuk bertahan di Ayak Amsterdam. Sebagai gantinya, MU berhasil mendatangkan back Ayak lainnya yaitu Lisandro Martinez. Marco Arnautovic Marco Arnautovic masuk radar incaran pemain baru Manchester United di bursa musim panas lalu. Drag Devils cukup serius untuk mendatangkan pemain asal Bologna itu ke Old Trafford. MU dikabarkan juga sebelumnya telah memberikan tawaran untuk merekrut Arnautovic. Namun, tawalan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Bologna. Bologna belum bersedia berpisah dengan Arnautovic musim ini. Setan Merah pun tidak lagi melanjutkan usahanya menggaet striker berusia 33 tahun asal Austria tersebut. Sudah menjadi rahasia umum jika Frankie Diong menjadi target utama perburuan Manchester United di musim panas kemarin. Bukan tanpa alasan, MU ngotot ingin mendatangkan Diong karena gelandang Barcelona itu merupakan rekomendasi pelatih Eric Ten Hag. Sang pelatih sudah sangat mengenal permainan Diong dan menganggapnya cocok untuk memperkuat lini tengah MU. MU dan Barcelona sudah sepakat untuk transfer sang pemain dengan biaya sebesar 85 juta euro. Namun, kepindahannya ke Old Trafford tidak terwujud karena Diong tidak ingin meninggalkan Barcelona. Adrian Rabiot Setelah gagal mendatangkan Diong ke Old Trafford, Manchester United mencari alternatif lain dalam diri Adrian Rabiot. Setan Merah mencoba untuk membayang sang gelandang dari Juventus. Namun sayang, transfer ini gagal terjadi. Sang gelandang dilaporkan gagal mencapai kata sepakat terkait besar kontraknya di MU. Pemain 27 tahun itu meminta gaji yang besar untuk pindah ke Old Trafford. Namun, MU enggak memenuhi permintaan tersebut dan memilih mencari alternatif lain untuk memperkuat lini tengah mereka. Cody Hakpo Terbaru ada nama Cody Hakpo. Pemain anyar Liverpool itu sebelumnya dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Setan Merah. Dengan penampilan impresifnya bersama dengan PSV, Eric Ten Hag menjadikan Hakpo sebagai incaran utamanya untuk memperkuat lini depan timnya. Setan Merah diakini ingin mendatangkan Hakpo pada bursa transfer musim dingin 2023. Sang pemain bakal diplot untuk menggantikan Cristiano Ronaldo yang sudah hengkang. Namun, MU pada akhirnya harus gigit jari dalam perburuan Hakpo. Pasalnya, pemain tim Nas Belanda itu akhirnya pindah ke Liverpool. Terima kasih telah menonton!